Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andresaji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Berserta Sujajaran Pengurus, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Gubernur RKI Jakarta, Ketua Pembongan Kantor DMI, dan Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Jekah bahwa pada saat beliau menjadi Wakil Presiden, Beliau bercerita kepada saya bahwa Pak ini kantor DMI ini sudah hampir 50 tahun, belum memiliki kantor sendiri. Sudah lima kali berpindah-pindah kantornya selama saya menjadi Ketua. Berarti kalau 50 tahun dikandikan lima, 25 kali pindah mungkin setiap Ketua. Jadi, Alhamdulillah setelah dilihat-lihat di mana lokasi yang paling baik dapat dari, ini tanahnya BLPI yang sudah diambil oleh Kementerian Keuangan. Dan cocok memang di sini cocok, di jalan Matraman ini cocok, karena memang dekat dengan kantor PIB, Ikatan Persaudaraan Jam Haji Indonesia, dekat dengan kantor Pusat PBNO, dekat kantor PW Mohamadiyah juga di sekitar ini menurut saya, dekat dengan kantor DDDI juga, dekat dengan kantor MUI, saya kira ini memang cocok sali Pak Jika, apa yang sudah, ini yang memilih Pak Jika. Di sini saja, Pak, karena ada beberapa alternatif ya, benar. Dan saya berharap kantor baru ini akan menjadikan DMI semakin semangat, menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DMI. Sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperoleh dalam ilmu agama, dan memwujud menjadi amal kebaikan dan aplak yang mulia, dan menyemai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan di alamin, sehingga masjid ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara kita Indonesia. Dan juga membangun SDM yang unggul, yang berkarakter, yang beraklak mulia. Saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Jekah bahwa ikhtiar Dewan Masjid Indonesia untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid, karena itu masjid harus difungsikan sebagai penguat ekonomi umat. Masjid betul-betul berusaha membangun masyarakat yang mutamatin, yang berdaya secara ekonomi, secara politik maupun budaya, ikut bersama pemerintah, mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menekan angka ketimpangan yang masih sekarang ini kita miliki, sehingga kesejahteraan umat semakin meningkat dan semakin baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tadi kaget pada awal yang menyampaikan kalam ilahi tadi Ustadz Syam, ini idulannya Bu Jokowi. Kalau habis subuh itu pasti anu nyinggul saya, kalau pas keluar, beliau pas menyampaikan bersama Ustadz Maulana, tadi waktu pakai masker belum kelihatan, waktu dibuka, oh Ustadz Syam baru kelihatan. Terima kasih Ustadz. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan Gedung Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.